oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman oke halo Umar, Umar ada ya oke selamat sore teman-teman ada ya gimana kabarnya baik Umar Umar terus baik-baik pak baik-baik ya alhamdulillah alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama di kelas kita ya, ini yang pertama berarti kan, yang pertama untuk hari ini materinya kita ke animasi dulu ya teman-teman jadi nanti untuk kelas kita akan dibagi dua, yaitu kelas animasi sama desain nah, nanti teman-teman akan bergantian ya dapatnya nanti untuk hari ini mungkin di animasi minggu depan nanti teman-teman akan belajar desain karena desain dan animasi itu saling berhubungan teman-teman ya jadi bunda saling keterhubungan sehingga kalau teman-teman bisa desain tentu bisa animasi dan sebagainya jadi dia saling apa namanya nyambung makanya kita satukan untuk desain dan animasi nah, untuk hari ini kita akan belajar di animasi nah, untuk aplikasi yang digunakan itu ada yang tahu apa? masih ingat kemarin? Umar? atau Cynthia? ya? Microsoft apa? animasi PowerPoint ah, benar Microsoft PowerPoint nah, udah punya semua kan? udah dong ada di laptop udah ya oke mantap kita akan coba buka dulu Microsoft PowerPoint-nya oke, caranya tahu kan? atau belum tahu tahu ya? oke jadi yang pertama bunda atau teman-teman ya jadi boleh buka di start menu di sini kemudian bisa cari Microsoft PowerPoint gitu kan? atau untuk lebih mudahnya teman-teman bisa klik di sini ya type here tinggal ditulis PowerPoint gitu kan? PowerPoint nah, nanti tinggal diklik aja dibuka jadi logonya itu huruf P kemudian warnanya oranye ya teman-teman oke dibuka oke jadi kita untuk animasinya kita pakai PowerPoint ya kenapa Mr. Rivan pakai PowerPoint karena PowerPoint itu lebih gampang ya apalagi untuk apa namanya yang baru belajar membuat video animasi gitu kan? oke sudah dibuka bunda atau teman-teman Umar sudah? sudah? sudah ya? sudah dibuka PowerPoint-nya oh sudah oke kalau sudah boleh dibuka blank presentation oke di blank presentation dibuka aja nanti akan muncul slide baru jadi warna putih gitu kan ini muncul warna putih teman-teman sudah muncul warna putih di slide-nya animasi sederhana kita akan belajar dari awal banget dari dasar banget gitu kan bagaimana cara membuat objek di PowerPoint oke jadi kebanyakan PowerPoint itu digunakan untuk apa biasanya ada yang tahu nggak Sinta atau Umar atau Bunda tahu untuk fungsi dari Microsoft PowerPoint biasanya ya biasanya PowerPoint itu biasanya digunakan untuk presentasi presentasi apa namanya di kantor atau di sekolah gitu kan nah cuman banyak orang yang nggak tahu bahwa Microsoft PowerPoint itu bisa kita gunakan untuk desain ataupun untuk animasi gitu kan nah biasanya saya juga pakai PowerPoint untuk membuat video animasi gitu kan disini ada yang tahu nggak channel channel Karipan tau channel Karipan jadi nanti teman-teman boleh lihat ya channel Karipan ini Mr. Share nih ini Mr. buat juga di PowerPoint ada ya satu video atau dua video menggunakan Microsoft PowerPoint disini ya namanya itu kenapa sih ya nanti teman-teman boleh dibuka bunda ya untuk referensi contoh untuk apa namanya nah ini jadi teman-teman boleh dilihat jadi hampir ada sebagian video yang dibuat dari apa namanya Microsoft PowerPoint disini nanti bisa dilihat ya satu-satu disini untuk contohnya oke kita masuk disini nah untuk hari ini kita akan coba belajar membuat objek ya bunda kemudian teman-teman ya kita akan membuat objek sebelumnya kita akan hapus di bagian klik to add title ya jadi bunda atau teman-teman boleh di klik sekali kemudian klik delete jadi kita akan hapus bagian slide-nya dulu ya oke jadi kita kosongkan di bagian apa namanya slide-nya ya Umar bisa Umar bisa Sinta bisa bunda bisa ya bunda oh lama oke di klik kemudian di delete ya jadi kita hapus bisa ya jadi cara men-delete seperti itu teman-teman ya bunda jadi tinggal di klik doang klik tanah lalu eh klik kiri bun klik kiri kemudian di delete jadi dia akan ke hapus di delete itu tombolnya yang mana di keyboardnya di delete di keyboard itu ada delete kan ya bun oh oke oke jadi klik sebelah kiri kemudian di keyboardnya itu ada delete tinggal di klik dia akan kehapus jadi kalau di powerpoint cara menghapus objeknya tinggal di klik kemudian di delete sebut ya teman-teman ya oke kita kosongkan nah sebelum kita masuk ke apa namanya membuat objek saya sedikit jelaskan dulu bagian-bagian dari microsoft powerpoint jadi yang pertama di bagian atas bunda teman-teman jadi disini ada menu file home insert draw lain sebagainya itu namanya menu ya menu bar jadi setiap menu bar itu ada beberapa perintah lagi gitu jadi kalau kita klik itu akan keluar akan berganti ya misalkan klik apa home itu akan ada new slide bla 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 gitu kan insert beda lagi kemudian draw design transition animation bla 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 jadi setiap menu bar itu terdiri dari toolbar ya ini namanya toolbar bunda mungkin udah pernah tau ya bunda atau teman-teman biasa pake excel kak oh gitu untuk hitung-hitung bud hampir sama dengan excel ya hampir sama kalau untuk apa namanya untuk toolnya itu hampir sama sih bun gak beda jauh karena kan masih bawaan office ya masih office jadi sama cuman mungkin bedanya di tool bar nya gitu kan jadi kalau untuk menu bar sama tapi untuk tool bar nya itu beda di powerpoint ada draw ada apa namanya design animation sama transition gitu jadi bedanya cuman disitu sih bun ya itu ya jadi ini namanya menu bar tool bar kemudian di bawahnya itu adalah tool bar oke kemudian disini ada free view berwarna putih ya bunda teman-teman ini namanya slide gitu kan kalau di apa kalau di excel itu namanya apa ya sheet ya kalau di microsoft word itu dokumen tapi kalau di color point itu namanya slide slide jadi disini ada preview nya apa namanya bagian yang kecilnya gitu kan layar kecilnya untuk layar besarnya ada di sebelah kanan jadi ada dua ya disini sama disini sebenarnya sama cuman kalau ini dia untuk preview nanti yang terlihat di video itu di sebelah sini ini apa namanya cuman template aja jadi kita lihatnya nanti disini ya bunda teman-teman oke kemudian nah yang membedakan lagi bunda teman-teman jadi nanti kita akan pakai menu animation ini hanya ada di powerpoint gak ada di excel gak ada juga di microsoft word gitu kan jadi cuman ada di powerpoint sama transition nanti kita akan pakai tokonya untuk membuat apa objek semua itu di sini nih transition atau animation kan jadi saya pun baru baru belajar bun jadi apa baru belajar juga gitu kan sama gitu kan mungkin ini sambil kita belajar bareng-bareng ya bunda teman-teman oke nah kita langsung praktek aja ya bunda teman-teman nah kita akan coba membuat objek objek seperti biasa jadi untuk membuat objek teman-teman bisa klik di bagian insert di sini jadi klik di menu insert menu bar insert kemudian masuk ke toolbar shape shape jadi bentuk gitu kan jadi kalau teman-teman mau memasukkan sebuah objek tinggal klik menu insert kemudian masuk ke shape shape bentuk jadi silahkan di klik sekali nah di sini ada beberapa macam bentuk dari objek ya teman-teman bisa dilihat jadi di sini ada lines ada garis gitu kan ada rectangles ada basic ada block ini arah-arah semua terus ada pertambahan lain sebagainya kemudian flowchart lain sebagainya lain sebagainya jadi kita coba kita bisa pilih ya sesuka kita gitu kan untuk membuat objeknya jadi gak perlu harus insert gambar oke teman-teman bunda jadi langsung dibuat aja gitu kan manual di sini udah ada sudah tersedia kita coba pakai lingkaran ya teman-teman kita pakai lingkaran di sini ada oval jadi lingkaran di sini gak ada ini ya namanya oval gitu kan lingkaran di klik sekali kemudian masukkan ke sini oke klik klik and drag ya di tekan kemudian kalau udah pas ukurannya silahkan dilepas jadi gitu teman-teman ya Umar udah bisa nih Umar ya Oh Umar udah buat lingkaran ya keren-keren jadi bunda atau teman-teman boleh dibuat ya satu objek lingkaran lingkaran kemudian kita masukkan ke slide oke gak usah besar-besar sedang aja segini ya segini kita akan coba taruh di atas sini teman-teman nanti kita akan gerakan ya oke sudah teman-teman Umar udah ya Sinta Bunda sudah Bunda Bunda Gerin sama ini ya udah belum Bunda Mama Noah sudah tapi di tahap wal belum berhasil bikin clear seperti putih ini tuh belum berhasil saya coba delete masih ada click to add title masih ada udah ngikutin bikin lingkarannya tapi udah di klik bun udah di klik udah di klik udah di klik delete pas segala macam tetap gak hilang-hilang Bunda kliknya yang pinggirnya bun kan ada ini nih misalkan kita buat ya nah jadi yang di klik itu yang ini bun yang apa pinggirnya oh bukan klik di blank place-nya ini ya klik di garisnya bukan bun garisnya garisnya nanti kalau udah ada bulat-bulat begini bun tinggal di delete aja bisa gak bun aku coba lagi ya aku coba lagi ini juga di undo-duan dulu kan nah sudah bulat begini kursornya bawa ke titik-titiknya gini oh gak usah iya ke titik-titiknya ini nah nanti kalau udah berubah bun kan ada bulat-bulat nih nanti tinggal di delete aja nah nanti kursornya di bawah sana ya kursornya dibawa aja ke garis-garis panjang sudah nah sudah sudah berhasil thank you oke nah sudah oke mantap sambil belajar bun ya tadi saya mau nanya takut mengganggu jadi insert oh siap-siap bun nanti kalau ada yang ini boleh ditanyakan aja bun biar oke oke bikin yang lingkaran bulat kita bawa ke atas tadi ya oke oke dibuat lingkaran nanti kita akan coba ubah warnanya teman-teman ya oke kita buat satu bentuk dulu nanti kita akan apa namanya animasikan ya oke sebelumnya bunda atau teman-teman udah pernah pakai powerpoint belum untuk animasi belum pernah pak saya pengen belajar tinggal yang ngajarin oh belum pernah oh gitu selama ini dibantu 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 anak dibantu suami siap-siap mungkin ada yang udah ada yang belum bun ya nanti kita belajar lagi saya juga lagi baru belajar nih kemarin hampir berapa bulan ya baru belajar cuman saya cari di youtube juga bun biasanya channel-channel luar negeri yang banyak tuh untuk powerpoint karena kalau channel Indonesia tuh jarang yang menggunakan powerpoint jadi saya referensinya tuh belajar dari internet dari luar negeri bun keren-keren ternyata tuh keren-keren gitu kan oke kalau sudah teman-teman kita ganti warnanya ya jadi kalau untuk ganti warna teman-teman boleh di klik aja sekali nanti kita ubah disini ada save save fill ya mewarnai bentuk tinggal di klik aja silahkan pilih warna sesuka ini ya yang bagusnya yang mana terserah disini ada beberapa warna kalau misalkan warnanya warna teman-teman gak ada disini boleh klik yang ini ya more jadi lainnya warna lainnya di klik pilih warna yang ini ya yang teman-teman suka kok gelap save fillnya gak nyala save fillnya gak nyala kok gelap kalau toolbarnya toolbarnya gelap gak nyala oh gelap oh bunda boleh di klik dulu objeknya objeknya di klik oh iya baru nyala objeknya di klik kemudian baru save fill udah bun jadi untuk melarnai bunda teman-teman jadi di klik dulu ya objeknya ya oke tinggal klik yang format atau biasanya langsung keluar ya di klik sekali nanti save fill di warnanya kalau gak ada warna disini yang menurut teman-teman bagus berarti bisa pilih yang more jadi di kita cari warna yang sesuai dengan kemauan kita ya misalkan Kak Rifan suka warna biru ya jadi biru aku suka warna hijau ya ada pertanyaan ada sudah kak oh gak ada oke nanti kalau sudah di oke aja nah otomatis dia warnanya akan berubah ya teman-teman warnanya akan berubah oke kemudian untuk save outline nah jadi ini beda teman-teman ya bunda jadi kalau save fill itu kita mewarnai bagian dalam ya bagian dalam nih kalau outline itu dia bagian luar yang ini nih yang di pinggir-pinggir ini oke oh ya jadi boleh bisa diganti atau mau no outline biasanya kalau saya itu kalau buat objek gak pakai outline jadi pilihnya yang no outline kan jadi pakai yang ini atau mau warna kuning boleh gitu kan bebas teman-teman ya misalkan yellow berarti otomatis di pinggir ini dia warna kuning cuman karena kecil gak kelihatan ya gak jadi boleh dibeskarin misalkan disini ada ukurannya teman-teman tegelin misalkan warna ini ya 6 point berarti dia ukuran outline-nya itu 6 jadi bakalan kelihatan warna kuning ya tuh kelihatan kalau no outline itu gak ada polos jadi dia tanpa garis luar gitu ya Umar bisa Umar? bisa ya udah keren tuh itu warna apa Umar? warna kuning? eh hijau warna hijau dan kuning outline-nya oke hijau dan kuning ya tuh kayak apa kayak logo ini ya hijau sama kuning yang keren oke boleh ya atau mau polos juga gak apa-apa ya tapi kalau mau ada efek-efek outline-nya gak apa-apa ini kasih kuning kan biar ada cahayanya ya oke oke kalau sudah jadi nanti teman-teman boleh dibesarin disini ya jadi untuk memperbesar outline itu di bagian sini ya oke kemudian kalau mau buat garis-garisnya misalkan titik-titik atau seperti apa nih di bagian ini ya di bawahnya oke tapi biasanya untuk objek itu kita pakai yang lurus aja disini pakai solid oke ya oke ini untuk objeknya teman-teman ya nanti kita yang paling seru sebenarnya di animasi ya kalau buat objeknya itu ya standar aja ya tapi kalau yang seru itu itu di animasinya nanti kita akan pakai di animation oke kemudian kita taruh di tengah ya nanti kita akan coba menggerakkan si objek ini ya ini dasar banget teman-teman jadi sebelum kita masuk ke yang lebih apa namanya kompleks gitu kan kita pahami dulu bagaimana cara menggerakkan objek ini gitu jadi seperti cut ininya ya jadi animasi itu kan adalah gambar bergerak gitu kan jadi ketika ada gambar yang bergerak gitu kan dari kiri ke kanan kanan ke kiri atau ke bawah gitu kan itu sudah termasuk ke dalam gambar animasi ya cuman nanti gambar animasi itu ada dua ada dua dimensi dan tiga dimensi oke karena kita pakainya di powerpoint itu untuk tiga dimensi sulit ya oke karena dia terbatas jadi untuk di apa di powerpoint kita hanya bisa di dua dimensi kan jadi hanya bisa kita lihat di depan layar saja gitu kan gak bisa kita bulat-balik dan sebagainya oke ya oke kotlinenya kok gak bisa lebih lebar sih saya kak oh gitu pun udah di klik ininya bun di klik dulu save outline kan save on save outline terus aku pilih save outline sketch ya aku pilih sketch terus pilih warnanya dulu warnanya udah terus pake weight ya kak yang ininya oh iya iya weight yang weightnya bisa ditambahin enam atau mau ditambahin lagi boleh di more jadi bisa ditambahin lagi berarti bisa lebih dari enam gitu kan siap sepuluh misalkan ini lebih tebal lagi ya iya jadi bisa diatur lagi sebenarnya ini tergantung selera sih bunda ya iya biasanya untuk buat matahari itu biasanya pake ini juga ya jadi orange sama kuning biasanya orange sama kuning kalau sudah biasanya pun untuk buat matahari ya jadi masuknya ke gradasi warna sih jatuhnya oke kalau sudah kita masuk di sini ya kita akan coba gerakan si objek ini ke bawah jadi teman-teman kita boleh masuk ke menu animation disini animation nah disini ada banyak apa namanya jenis-jenis animasi mungkin teman-teman atau bunda sudah tahu ya untuk mungkin pernah coba juga ketika presentasi kan biasanya digerak gerakin gitu kan ada objek yang digerakkan nah kita pake ini nanti kita akan coba gunakan ini ya jadi setiap kita mau animasikan teman-teman jangan lupa di klik dulu ya di klik dulu baru kita lihat di sini nanti akan terbuka mantap kalau misalkan belum kita klik ini akan terkunci ya jadi gak bisa klik ke kunci jadi caranya harus di klik dulu baru kita lihat disini oke contohnya kita akan coba animasikan yang lingkaran disini kita klik yang more karena disini banyak bun apa namanya teman-teman di powerpoint itu ada empat sebenarnya ada empat macam apa namanya animasi yang pertama itu ada ini animasi masuk biasanya warnanya ijo kemudian ini animasi di dalam warna kuning sama exit exit itu keluar warna merah sama motion 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 itu dia apa ya tidak beraturan atau sesuai selera kita gitu kalau apa namanya motion ya biasanya kalau orang-orang animator biasanya pakai ini bun untuk animasi seperti kok bisa atau apa gitu kan dia pakai ini juga untuk menggerakkan bagian tangan atau bagian kaki sebagainya jadi mereka lebih banyak itu di motion gitu loh tapi kalau untuk transisi sebenarnya biasanya pakai ini aja sih pakai animasi masuk ataupun animasi ini gitu kan yang biasa tapi kalau udah yang expert banget udah yang high banget itu biasanya pakai motion oke nah jadi karena kita mau menggerakkan ini sesuai kemauan kita makanya kita pakai motion pakai ini motion path jadi kita pakai yang keempat yang paling bawah oke disini ada enam macam mungkin kita bisa lihat ya perbedaannya disini dilihat dari gambar bunda ya teman-teman kalau yang ini kan lurus nih berarti animasinya lurus gitu kan misalkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah gitu kan atau yang arch ini dia melengkung gitu kan cet melengkung kemudian yang ini dia kayak apa ya bukan melengkung jatanya kayak berbelok gitu kan dari lurus terus ke kanan atau lurus ke kiri dan sebagainya kemudian yang sheet ini dia melingkar loop itu dia melingkar dua kali jadi huruf delapan nah custom ini dia tidak beraturan jadi ini sesuai kemauan kita gitu kan nah untuk yang ini kita coba pakai yang lines ya bunda teman-teman kita pakai yang lines jadi geraknya itu dari satu titik ya titik awal ke titik akhir umar sudah umar jadi klik yang ini ya yang lines oke lah jatuh jatuh kak gambar saya kak oh jatuh bun kemana bun jatuhnya jatuh gambar saya terus beranak jadi dua tuh jadi nah kayak gini bun kayak gini ya jadi ada ada bayangan sama ada yang biasa ya yang kayak gini tapi kok saya gak misah ya kak oh untuk misahinnya bun tinggal di klik yang ini bun jadi kan ada yang merah nih jadi ada yang hijau sama yang merah ini kita perbesar deh biar kita lihat jadi disini ada dua objek yang pertama objeknya warnanya bagus ya jadi warna aslinya kemudian yang kedua ini warnanya agak apa ya ngeblur gitu ngeblur bayangan gitu kan nah jadi ini titik awalnya itu yang ini titik akhirnya yang ini yang bawah yang ngeblur yang warna merah nih titiknya jadi bunda atau teman-teman nanti boleh digeser yang ini geser yang merahnya bukan geser yang hijau ya tapi yang merah geser merahnya tanda begini tinggal misalkan kita tarik ke bawah nah ini kita bisa tarik ya bisa bun bisa bun bisa jadi kita tarik ke bawah sampai ujung bawah ya jadi caranya tinggal di klik di bagian tengah kemudian diatur mau kemana gitu cuman karena kita pakai yang lain yang garis apa namanya lurus berarti hanya bisa gini gitu kan cuman bisa lurus gitu kan gak bisa belok karena kita pakai yang lain yang garis jadi kita taruh ini ke bawah ya ilang gambarnya gambarnya ilang oh ada nih ilang 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 tadi saya pencet-pencet kalau misalkan sudah di klik di luar bun biasanya akan hilang kayak gini nih jadi ada garis warna merah ya arah merah untuk menampilkannya kembali nanti boleh di klik yang ini lagi bun yang objek di atas dua kali atau klik yang ini yang merahnya nanti akan kelihatan lagi bun bukan sulap ini emang ini ya jadi kita bisa lihat kemana apa arahnya gitu loh arah dari objeknya gitu kan karena kita tarik ke bawah berarti ketika kita play itu akan bergerak ke bawah kita lihat ya oke coba teman-teman bunda boleh di klik di sini ya di sini ada animation pane ini papan animasi boleh dibuka nah karena kita sudah menganimasikan yang pertama itu akan muncul di animation pane nya itu satu animasi ya ini angka satu ya iya bun ada satu kemudian ada huruf ada huruf ada angka satu bun teman-teman ya jadi ini animasi pertama gitu kan jadi ada angka satu gitu di sini nih tandanya gitu kan tanda satu kemudian di situ ada tanda mouse jadi on click jadi dia akan bergerak itu ketika mouse nya di klik gitu kan contoh nih kita slide show oke ketika kita belum klik nih bunda teman-teman ya ini gak gerak nih cuman kalau kita klik sekali di layar itu otomatis gambar akan bergerak ke bawah gitu bun bisa gak bun jadi dia masih on click ya jadi gambarnya akan bergerak ketika kita klik namanya on click oke kemudian di sini ada tanda garis gambarnya saya ada tanda garis ya bun ilang gambarnya ilang gambarnya ilang saya pencet itu kan yang di sebelah kanan ini bisa share screen gak nanti kalau share screen pencetnya apa kak share screen itu ada di zoom nya bun ada share screen share screen ya ada gak bun ada ini ya kak iya bun bentar masih hitam oh tunggu itu ada bun terus kan tadi suruh pencet itu kak bisa di play dulu bun di play from boleh yang di atas live from atau bunda boleh slide show yang mana boleh slide show atau yang di bawah bun ada gambar kayak apa ya kayak LCD kayak monitor di bawah oh iya ya ada udah saya pencet nih kok gak ada apa-apanya oh iya terus gerak gak bun enggak gak gerak jadi ini bunda masih on click kan jadi bunda boleh klik mouse nya sekali sebelah kiri ya klik oh gitu ya dia akan turun ke bawah bun jadi kalau kita gak klik dia gak turun oh gitu tapi klik kiri ya 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 udah turun jadi gitu bun ya ya oke ini masih awal nanti kalau udah ini udah biasa bun nanti kalau udah biasa ini bun oke saya selalu share bun ya kita lanjut lagi iya ya kak kayaknya belum berhasil nih share screen oh belum bun belum boleh share screen kayaknya pakai pakai desktop gak ngerti caranya nih jadinya oh gitu bun tadi tadi kan sampai on click kan on click mana ya tadi udah keluar satu oval enam start on click ya oh gitu saya klik yang mana start on click atau apa oh kita masih yang start on click sih bun belum kita ganti saya masih klik start on click aduh belum berhasil coba kalau enggak bunda boleh di play dulu deh dilihat di slide show nanti kalau dia sudah bergerak berarti sudah bisa bun slide show terus ya udah klik slide show terus siapain coba bunda klik mouse-nya sebelah kiri malah hilang jadi horor gitu bun ya kalau aku di klik aja ini kok kak kan slide show dulu terus aku klik di layarnya tuh jatuh dah mataharinya mataharinya jatuh bahaya bun ya kalau matahari jatuh di bunda noah gimana bun saya bingung nih gimana ceritanya saya undo dulu atau gimana nih tadi-tadi sudah sudah berhasil bisa share screen aja ini saya pakai pakai desktop terus zoom-nya pakai laptop saya belum ada microsoft powerpoint belum bisa apa namanya belum di jail belum bisa install jadi pakai yang beda share screen ya jadinya habis itu tadi kan bikin buletan ya pinggirannya ada itu lalu itu aja masih inget-inget nih habis itu diapain kita pelan-pelan tadi kan udah pakai garis bun ini nah saya belum tadi saya keburu undo keburu undo pak ini sebuah garis yang gini gimana saya udah undo duluan baru dapat garis ini bun ya garis yang kebawahnya belum ada saya baru baru dapat lingkaran animasinya belum bun ya ya kemudian baru outline luarnya oke nanti bunda kalau udah buat lingkaran nanti tinggal klik animation aja bun klik animation di menu ya ya oke kemudian jangan lupa di klik dulu bun ya objeknya oke lalu oh ya objeknya baru dibuka disini ada more more klik more kemudian lihat di paling bawah disitu ada motion ini motion part yang lines klik lagi yang lines dikit lagi udah jatuh ke bawah dia dia udah melawat ke bawah pak udah melawat ke bawah udah melawat ke bawah udah melawat bun udah melawat ke bawah nanti bunda boleh atur atur gerakannya bun ya jadi bunda disini kan ada garis ada apa arah warna merah ya punya saya sih belum air loh tapi tadi klik aja klik ya oke klik titik merahnya ya bisa diatur bun klik titik merahnya oke titik merahnya diklik kemudian tarik ini ke bawah bun ke sini pokoknya dia sampai ke bawah aja ke dasar ke sini nih sampai ke dasarnya mataharinya jadi tiga jadi tiga oh my bentar ini kan diklik bun ini kan diklik bun kemudian ditarik ke bawah ya sampai ke dasar jadi ini tandanya warna tuh ada tandanya ya disini ada warna hijau sama warna merah jadi warna hijau itu titik awal kalau titik merah itu titik akhir gitu bun jadi dia mau turun kemana nih kita atur sendiri kita coba ke bawah ketika kita klik itu kan dia bisa keluar tanda miring yang per besar-perkecil itu loh kita masih pastikan yang gimana arrow-nya itu yang atas bawah menyilang gitu ya seperti itu seperti yang tadi itu gak apa-apa oh ya sudah-sudah oke gak apa-apa kayak gini gak apa-apa sudah habis itu kalau sudah nanti bunda boleh tes ya boleh dites bun nanti boleh di slideshow di bawah oh ngelihatnya di slideshow tadi saya udah mungkin tadi saya udah bener tapi saya gak lihat di slideshow ya slideshow lalu di slideshow ini kan belum gerak bun sebelum klik slideshow apakah harus klik objeknya dulu gak usah bun kalau slideshow itu dia cuman melihat objek aja enggak enggak mengedit ya jadi cuman melihat objeknya aja gitu nanti kalau sudah tinggal di klik aja bun di klik apakah dia bergerak ke bawah atau enggak jadi kita bisa lihat kita preview gitu loh ke bawah malah hilang malah hilang bola satunya oh hilang hilang yang bawahnya kalau bola yang kok gitu bun aku gak bisa share screen sih ya jadi bingung coba deh mana ya jadi kita cuman lihat ininya aja bun apa namanya tapi yang ini turun ke bawah gak bun sudah jadi sudah turun ke bawah sudah sudah kemudian kemudian hitam ya bun ya kalau hitam kan berarti kita cuman di slide pertama gitu bun jadi slide keduanya habis gitu kan jadi dia warnanya hitam hilang oke ya sudah hitam sudah tanah bintang seperti punya ya sudah oke oke kita lanjut lagi bun ya teman-teman ya ya yuk oke kalau sudah nah jadi disini kode-kode ya bunda dia ada kode-kode gitu kan jadi ini kalau di powerpoint itu kayak matematika nih kita kayak menghitung apa namanya animasinya kita hitung juga nanti kita kalau terlalu banyak jadi disini ada satu satu itu berarti tandanya adalah animasi pertama jadi satu jadi kalau kita buat objek kemudian kita animasikan berarti dia akan muncul dua disitu gitu kan dua tiga dan selanjutnya gitu kemudian disini ada tanda mouse berarti on click disini ada garis berarti pakai lines sama oval oval itu kan bentuk yang tadi bun ya teman-teman ya oval tiga gitu kan berarti dia emang bentuknya oval kemudian disini warna biru nah biru ini adalah motion ya teman-teman jadi kalau ini warnanya hijau berarti yang pertama nih hijau itu adalah animasi masuk kalau warna kuning berarti kita pakai animasi yang ini kalau merah berarti yang exit gitu kan tapi kalau yang motion itu dia tandanya adalah warna biru gitu kan disini nih di bagian sini jadi itu kode-kode-kode pada microsoft powerpoint jadi teman-teman harus dihafalkan juga karena kalau kita terlalu banyak animasi kita bakalan bingung disitu tapi kalau udah tahu warnanya kode warna kode angka disini berarti kita sudah bisa membedakan gitu kan mana animasi ini mana animasi itu dan sebagainya oke kemudian nah karena kita akan membuat animasi teman-teman bunda jadi kita gak pakai yang mouse ya kita gak pakai yang on click jadi kita akan ganti ini jadi boleh di klik sebelah kanan klik sebelah kanan oke kemudian disitu ada start with previous ada gak bunda teman-teman umar ada sama noah ada start with previous sama noah ada oh ada ya jadi biasanya bunda teman-teman ada ada ya oke mantap mantap umar ya umar udah duluan aja nih ya mantap oke jadi untuk animasi oh jadi nol kak iya bunda angkanya jadi nol jadi nol bun ya jadi kalau nol itu menandakan bahwa dia akan bergerak otomatis bun jadi ketika kita slide itu akan otomatis bergerak gak harus kita klik itu makanya tandanya nol makanya kita harus tahu kodenya gitu bunda teman-teman ya jadi kalau nol itu animasinya otomatis kalau ada tanda satu dua dan sebagainya berarti itu gak otomatis dia harus kita klik itu lah itu kode angka ya pada animasi di powerpoint oke jadi itu salah satu yang harus kita hafal juga ya yang harus kita tahu jadi untuk membedakan dan untuk apa namanya untuk melihat ya animasi yang dipakai itu apa nah kemudian tanda mouse-nya hilang berarti dia sudah bukan on click gitu oke kemudian kalau sudah kita akan setting disini ya jadi kalau kita ulik bunda teman-teman ini bisa satu objek ini bisa kita buat macem-macem ya jadi bisa kita mau ngapainnya bisa gitu kan jadi teman-teman kita klik lagi sebelah kanan oke disitu ada effect option effect option nah kita akan main di setting ada gak bunda teman-teman ada effect option ada effect option nanti disitu ada tiga bund ya ada effect ada timing ada text animation ada tiga nih ada tiga apa setting nanti kita akan setting nah ketika kita belum setting bunda teman-teman ketika kita play itu dia cuma bergerak sekali ya nih kayak gini turun sudah gitu kan udah selesai jadi cuma begitu doang bun teman-teman ya nah kita akan setting coba akan setting disini klik effect option kemudian partnya unlock gak apa-apa smoothnya oke kita smooth itu kayak ini bunda teman-teman start smooth jadi dia masuknya itu halus atau kasar gitu kan istilahnya kalau kita lihat ininya jadi kalau mau makin halus berarti kita tambahin kalau pengen agak ya biasa aja turunnya cut gitu kan boleh dikosongin gitu kan jadi kita mau gimana mau smooth atau gimana makin ke kanan makin pelan makin pelan jadi makin smooth makin halus turunnya itu makin halus gitu kemudian ini smooth end-nya itu berarti di akhir kemudian ada bunch bunch itu kayak apa namanya kayak ada pantulan gitu loh pantulan memantul jadi karena kita pakai bola mungkin kita pakai pantulan ya kita tambahin untuk pantulan oke kita tambahin jadi ketika dia turun dia akan ada efek kayak poing kayak gitu loh kayak ada hentakan gitu loh kayak ada hentakan apa namanya objek gitu tapi kalau kita kosongkan itu kayak ya gitu aja kayak pindahnya kayak biasa aja gitu kan gak ada pantulan kemudian nah untuk disini ada auto reverse jadi kita boleh klik jadi auto reverse itu dia akan kembali ke titik awal jadi ketika dia turun ke bawah ketika kita klik auto reverse dia akan naik lagi ke atas teman-teman ya coba kita lihat kita klik deh kita oke oke balik lagi gak bud liat pak aku udah jadi pak oke mantap oke balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi udah keren tuh udah kelihatan keren ya jadi capra supaya dia balik lagi ke awal jadi tinggal di auto reverse jadi auto reverse itu dia kembali ke titik awal aku udah pak liat aku udah pak oke aku udah pak mana umar oke mantap 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 keren keren umar langsung bisa ya mantap oke oke ini mister tanya bosnya kegedean ya mister kurangin kita refund kurang oke oke naik oke segitu kali ya oke bentar kak eh iya bun bentar siap-siap bun ada kendala bun di settingan ininya kalau saya harus pencet itu gak slide slide show slide show nya ya oh bentar kalau pengen lihat di slide show boleh kalau mau lihat di slide show bun kalau gak mau di slide show bisa juga disini bun di atas itu ada play from jadi boleh di klik aja nanti kita bisa lihat perubahannya yang mana kak play play apa kak yang di atas bun disini nih play from jadi di apa di atas oval itu ada play from jadi bisa di klik bun jadi kalau misalkan kita males di slide show gitu kan kita klik disini aja untuk lihat animasinya disini gitu kan jadi mana sih yang dibilang kok gak jalan keseluruhan iya bun kak play atau tadi kok gak ada play apa tadi oh play all atau play all play all atau play play from kalau kita pilih satu objek bun akan berubah bun ini kan play all ya sebelum kita klik tapi kalau kita kok saya hitam semua sih kak bingung aku gimana bun hitam semua hitam apanya bun ini ini punya kak Rifan gak kelihatan oh bentar ah udah 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 siap siap bun eh udah bun udah oke siap siap pusing gak bun enggak pusing sih cuman lagi karena baru kak jadinya agak gimana kak ini mama-mamanya ini daya ingatnya takutnya udah gak udah menurun banyak ini habis pelajar begini ada catatan-catatannya gak nih apa yang mesti kita ini kan tadi kan gak nyatet nih kalau mau lihat dia bounce back apa aja yang masih diklik catatan-catatan kunci itu apa oh iya ya siap-siap paling nanti kan saya share linknya juga bun untuk apa namanya rekamannya ya oh oke nanti mungkin bunda boleh tonton ulang lagi oke atau nanti saya share di youtube deh biar apa bisa dilihat diputer langsung gitu bun ya biar gak harus download atau apa gitu kan nanti bisa saya share juga di youtube deh biar bisa diulang lagi itu bun ya ya kak mungkin nanti kita sampai ini ya bun apa namanya ini memantul gitu loh nanti kita coba setting lagi oke kemudian jadi bunda teman-teman boleh kita masuk effect option lagi tadi kan kita udah pake auto reverse ya kemudian di bawahnya ada sound lain sebagainya nanti kalau teman-teman atau bunda mau pake sound boleh ketika dia bergerak itu ada soundnya misalkan ada tepuk tangan atau bomb gitu kan atau coin atau click lain sebagainya jadi boleh ditambahin misalkan kita ada click nih nanti otomatis ketika dia turun itu ada clicknya gitu kan ada ada suaranya gitu lah istilahnya ya coba kak misalkan ini saya share sound deh ada suaranya gak bun tadi enggak oh ada ya coba ini deh di awal doang sih suaranya ya bun ada gak jadi cuma click kayak gitu deh kayak apa namanya click atau cling gitu kan ketika dia mau bergerak itu ada suara cling atau click lain sebagainya pilih applause jadi itu ada suara orang tepuk tangan ya iya bun kalau aplaud ada tepuk tangan jadi bisa ditambahin gitu kan disini atau gak usah juga gak apa-apa sih ini untuk apa namanya untuk ini aja sih kalau misalkan perlu untuk pakai sound bisa dipakai tapi kalau gak terlalu perlu gak usah dipakai bun gitu untuk soundnya gitu kan kemudian nah kita masuk di timing nah di timing jadi timing ini disini ada beberapa pilihan ada start ada delay ada duration mungkin untuk delay lain sebagainya kita belajar kita belajar di pertemuan selanjutnya ya teman-teman karena ini lumayan agak ribet untuk delay itu oke disini ada duration delay itu kayak tunda gitu bun maksudnya gimana kak jadi menunda animasinya gitu loh misalkan kita tunda ke satu menit satu detik misalkan jadi dia satu detik itu kosong di duanya baru dia akan jalan gitu jadi lebih lelet lebih lelet enggak juga sih misalkan ada sepuluh objek gitu kan ada sepuluh nih jadi semua enggak gerak bareng-bareng bun ada yang gerak duluan ada yang setelah itu baru gerak kemudian yang ketiga dia setelah dua detik baru gerak gitu kan nanti diatur adalah delay-nya gitu bun cuma ngatur itu aja sih jadi kapan dia harus bergerak gitu loh jadi bisa diatur itu untuk delay karena kan kalau kita buat animasi gitu kan apalagi animasi misalkan kita mau jualan buat apa namanya animasi iklan dari sini gitu kan pasti kan banyak nih disini gitu kan banyak objeknya gak mungkin dong itu bergerak semua gitu bun teman-teman jadi pasti akan ada delay-nya misalkan yang pertama text dulu kakak aku udah bisa kakak oke coba share screen Umar boleh coba share screen biar kita lihat semua Umar coba bisa share screen gak siap siap oke mantel ya oke umar kita lanjut lagi ya ini untuk yang terakhir berarti kita akan setting lagi di sini oke ini kan kita tadi sudah setting di auto reverse ya kemudian di timingnya itu kita bisa atur duration ya duration itu dia mau cepat banget turunnya atau mau lambat cepat banget gitu kan atau mau sedang aja gitu kan gitu ya cepat banget cepat banget berarti very lihat pak coba lihat pak nah tuh dia beda gak Umar sama yang pertama tadi kalau kalau itu dia cepat banget gitu kan baru satu detik dia udah tarik lagi ke atas oh gitu ya jadi bisa diatur di duration atau mau sedang aja Umar boleh medium berarti kan berarti tururnya ya dia naik ke atas lagi ya gitu ya oke oke siap mantap ya pak oke dari dari bawah ke atas sangat banget saya oh gitu coba di 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 cepetin pas ya oh saya pakai very slow medium atau pas 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 ya kalau bola sih kayaknya pas sih cepat coba ya oh iya saya ada efek suara tepuk tangan gitu pak aku aku cepat saya efek klik sih mana Umar Umar pakai yang pas atau yang normal itu yang pas ya oke 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 nah nanti kita coba bandingkan lagi kita akan setting lagi bunda teman-teman ini untuk materi terakhir ya kita pakai di timing oke disini ada repeat ada repeat repeat itu kayak berulang ya bunda teman-teman jadi saya mau coba bola ini dia akan bergerak naik turunnya itu terus-terusan gitu loh dia akan berulang jadi kita pakai repeat disini nah kita mau berulang berapa kali nih dua kali kah atau tiga kali atau empat kali atau lima kali misalkan kita klik yang dua kali bunda ya teman-teman kita klik dua satu dia naik turun lagi dua jadi dia akan mantul itu sebanyak dua kali gitu loh jadi bisa di setting ya disitu ya coba ya tiga tiga kita oke satu dua tiga gitu bunda kayak basket kayak basket benar ya kayak bola basket mantul jadi mantulnya berapa kali nih empat misalkan jadi dia otomatis ya misalkan empat satu dua tiga empat ya maaf bisa gak bu bisa bisa kak bisa ya bisa jadi ya apa namanya mantulnya sesuai dengan apa yang kita coba gitu nah karena apa ada kenyata kamu maaf kak aku pencet kenyata kenyata si nanya siap 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 eh kita coba ini apa namanya oke kita klik timing dulu bunda teman-teman jadi saya jelasin dulu ya untuk ini ya jadi kan ini ada angka ya 2 sampai 10 gitu kan berarti itu pengulangannya berapa kali gitu kan kemudian di bawahnya ada until next click jadi ketika kita klik dia akan berhenti gitu ini untuk yang until next click nah kalau yang terakhir itu ada until end of slide dia akan bergerak terus sampai slide-nya habis bunda teman-teman ya misalkan kita klik nih kita klik kita slide show itu dia akan terus ke bawah pun teman-teman ya sampai sampai kapan ini ya pokoknya sampai kita exit baru dia keluar mantul-mantulnya gitu jadi dia sebelum kita exit di close itu dia akan terus mantul bun teman-teman jadi kalau kita pakai end of slide itu begitu ya nah biasanya ini bisa kita gunakan untuk awan kalau di outdoor apa di outdoor itu awan itu kan bergerak terus tuh kita pakainya yang ini until end of slide gitu kan sampai akhir slide-nya gitu kan itu biasanya kita pakai awan atau pakai ini ya kayak Umar aku pakai end of slide sampai akhir slide pak waduh si Umar mantap pakai end of slide ya oke dia mantul-mantul terus ya umar ya nah oke keren sampai kapan ya mantul ya sampai kita exit baru dia keluar oke ya bisa ya Umar ya mantap oke itu untuk dasarnya bunda ya teman-teman ini masih masih yang ini ya belum kita ulik-ulik yang lain ini masih banyak sebenarnya nanti kita apa mungkin di pertemuan selanjutnya kita coba apa masuk sedikit-sedikit ya untuk dianimasi berarti di save dulu ya kak boleh ya bun di save nanti kita lanjutkan mungkin di pertemuan oh iya di save-nya itu tinggal klik di file kemudian save di sini klik save nanti save-nya mau di mana misalkan bunda atau teman-teman mau save di dokumen gitu kan baiknya di mana kak di dokumen bun boleh di dokumen dokumen nah di sini mungkin bisa kasih nama di sini ya aku simpan di dokumen boleh misalkan kelas animasi misalkan ya kelas animasi animasi bola boleh bun animasi bola misalkan kelas animasi satu kita save kalau sudah tinggal di save aja bunda teman-teman di save nanti otomatis dia akan ke save nah kalau udah ke save biasanya dia akan berubah namanya di atas di sini di dokumen name dia akan sesuai dengan apa yang kita save gitu gitu sih bun teman-teman ya untuk materi hari ini oke masih sederhana cuman ini menarik cuman ini menarik kalau kita apa namanya buat objek banyak bola pantul-mantul gitu kan itu bisa kita buat jadi screensaver gitu kan biasanya kalau di laptop itu ada screensaver yang bola si karifan sabar ya ngajarin kita-kita makasih iya bun sambil belajar juga bun saya bun keren karifan keren karifan masalahnya ini masalahnya saya kok gak kayak si umar si bolanya kak membelnya gak kayak punya umar membelnya cepet atau gimana bun mungkin di settingnya bun di apa di effect optionnya mungkin diubah bun kan disini ada semutnya ya umar pake yang mana untuk semutnya semutnya pake yang mana umar semutnya pake ini startnya 0 atau berapa jadinya nih saya masak di bawah mundutan 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 detik banyak oke coba timingnya pas ya cepet ya 1 1 detik ya umar oh umar 1 detik ya oke iya bun 1 detik coba sama sama-sama bu titik oke umar keren nih kayaknya cepet banget tetepnya ya iya keren umar nih terima kasih kak Rifan umar memang suka memang suka komputer kayaknya ya umar ya oh gitu suka suka main game pak oh pak aku suka main game main game main apa nih umar main apa umar game problem game game need for speed oh pak sama keren-keren game ini minecraft minecraft cuphead oke cuphead cuphead tuh kayak kartun 1130 oke banyak aku gak suka main game kalau disuruh main game tuh kayak dihukin bisa nangis dijerita nih gak suruh main game aku gak bisa pake komputer lagi aduh berarti nanti ganti ya main game-nya agak dibuat animasi karya iya siap-siap main game-nya di laptop aku bisa dong bunda atau teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sini mungkin sulit dimananya bunda teman-teman iya ya kayak mau tanya ada yang mau tanya gak nanti saya dikirim link-nya bun ini ya saya kirim link di apa grup WA oke oke ada yang mau ditanyakan lagi gak atau Umar atau bunda ada ada pak kalau misalnya itu animasi itu bisa kayak jadi basket ya liat iya iya nanti kalau misalnya nanti Umar bisa bisa gambar bola basket ya ini kan cuman bulat doang nih nanti Umar boleh buat bola kayak bola basket gitu ya nanti bisa dibuat disini mungkin Umar mau gambar sendiri itu kan nanti pake ini ya lines itu ada apa curve nanti boleh gambar-gambar gini ya ntar kayak gambar biasa di paint ya iya gitu ya Umar ya oke ada lagi gak Umar sudah sudah Kak Sinta kayaknya keluar ya bunda Sinta kayaknya tadi ada iya gangguan itu dia gangguan jaringan keluar lagi katanya minta dilihat di youtube aja paling oke oke siap bud nanti saya share ya bund ada yang tanyakan lagi bund enggak kak lumayan ini ya hari ini hari ini lumayan untuk materinya hari ini menegangkan mungkin nanti kita lanjut iya bund hari ini menegangkan terima kasih sudah diajakin sudah diingetin terima kasih sudah diajakin seru melihat kita bisa juga bisa juga belajar belajar sama-sama siap-siapun kalau enggak ada mungkin kita tutup pun ya oke makasih ya kan sama-sama bunda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya Assalamualaikum 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 kok aku enggak bisa out